Yossa kembali lagi di Kako Inime Dan kali ini kita akan membahas Manga One Piece Chapter 1025 Tapi sebelum itu Mulai intronya Chapter 1025 Berjudul Gambar Dua Naga Yang mana didampingnya Dengan sebuah cover request Yang bertemakan Usop menceritakan kisah petualangannya Kepada anggota tim penerbit berita Dimana tim ini adalah burung dan gurita Entah burungnya siapa Dan gurita siapa pula Tapi mereka ini ya Kaget mendengar cerita dari Usop ini Dan Usop di cover ini Terlihat menggunakan outfit Seperti Kapten Bajak Laut Dia memakai topis seperti Goldie Roger Tetapi dengan Jolly Roger yang berbeda tentunya Dan di kepalanya ada sebuah kertas Yang bertuliskan cerita pembohong terbesar Wow menarik nih Ya chapter kali ini Dimulai dengan Luffy Yang mendorong Momonosuke Untuk terbang ke Onigashima Ayo Momokun Semangat Momokun Dimana ya Momonosuke mencobanya Tetapi dia tidak bisa Karena dia masih merasa takut Dengan yang namanya Ketinggian Sementara di sisi lainnya Shinobu dan Bajak Lautati Yang menyaksikan adegan itu dari bawah Mereka terdiam Entah kecewa atau apa ya Tapi mereka terdiam Nah scene pun berganti Ke atap Onigashima Tepat setelah bentrokan Kaido Dan Yamato sebelumnya Yaitu Raime Hake Ternyata baik Kaido dan Yamato Sama-sama terluka Dimana Kaido berdarah di dahinya Sementara kulit Yamato Mulai retak hingga pecah berkeping-keping Namun Nampaknya efek Raime Hake Masih terus berjalan Yang mana memaksa Yamato Menggunakan teknik yang disebut Kagami Yama Teknik semacam prisei cermin Yang berhasil melindungi tubuh Yamato Akan tetapi itu cuman sementara Sebelum prisenya benar-benar hancur Dan Yamato sadar Dia segera melompat Serta melepaskan diri Dari efek Raime Hake itu Dan kemudian Yamato disini yang sambil melompat Dia memutar kanabonya Dan langsung melancarkan serangan baru Yang disebut Himorogiri Pang Serangan ini Berhasil mengenai Kaido Dan mengentakkan kepala Kaido Ke tanah Namun Tentu saja Kaido bangkit lagi Dan kemudian Kaido ini ya Menyerang Yamato Dengan kanabonya Dengan berurang kali Hora 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 Bahwa kau adalah putra Kaido Putra Kaido Yang mengalir darah iblis di tubuhnya Begitu kata Kaido sambil mementung anaknya yang rewel ini Itu tidak masalah bagiku Jawab Yamato Dan di sisi lainnya Yamato berhasil memukul wajah Kaido dengan kanabonya Akan tetapi disini Kaido masih melanjutkan bacotannya Dimana Kaido mengatakan Kau selalu sendirian Berlari dan bersembunyi di kastil Yamato Kemudian di panel berikutnya Tiba-tiba muncul flashback singkat Dimana Yamato kecil sedang membaca buku jurnal Oden Dan menjawab perkataan Kaido yang tadi Itu tidak benar Aku punya teman Plus Is muncul di panel ini Ya itu benar Jawab Kaido Kau punya teman Tetapi temanmu sudah mati Bersama samurai dan orang-orang yang baik padamu Dan ternyata-ternyata Ada tambahan flashback Dimana kita diperlihatkan Bahwa salah sekelompok beach pirate Ada yang baik hati dan rajin menabung Terlihat membantu Yamato Dalam urusan pangan Dimana mereka memberi makanan secara diam-diam kepada Yamato Namun tindakan mereka ini ya Ketahuan Dan dieksekusi mati Di hadapan Yamato Di panel berikutnya Kembali ke masa kini Kaido Memuntung kepala Yamato Dengan kanabonya Yang membuat Yamato jatuh ke tanah Dan disini Kaido kembali memukul Yamato Secara berulang kali Dan disini Kaido terlihat seperti Iblis sesungguhnya Dan Kaido berkata Kau adalah anak dari Yoni Kau harus memerintahkan manusia dengan paksa Jangan bergaul dengan mereka Ini adalah takdirmu Yamato Dan scene pun langsung dipotong Dan kembali kita diperlihatkan naga lawak Yang masih ketakutan disini Terlihat Luffy dan Momonosuke Yang akhirnya berhasil terbang Akan tetapi Momonosuke terbang dengan mata tertutup Udah kayak Hinata Soyo aja nih Dan hal yang membuat Momo seperti itu Karena dia masih merasa takut Dan rasa takutnya itu Justru membuatnya terbang begitu cepat Sehingga mereka mencapai Onigashima Dalam hitungan detik saja Mantap Kemudian di panel berikutnya Ketika Momonosuke terbang di atas pulau Onigashima Luffy mengatakan kepadanya Bahwa tujuan kita adalah atap Onigashima Momonosuke Akan tetapi Momonosuke terbang dengan mata tertutup Dan akhirnya Mereka justru masuk ke dalam tengkorak Kedalam kastil Onigashima Tiar Luffy berteriak Sebab Momo menerobos masuk dengan kecepatan yang tajam Ke lantai pertunjukan Dan kegokilan dari mereka berdua ini ya Disaksikan oleh Queen Sanji Kakehiyo Kawamatsu Izo Marco Zoro dan juga King Di lantai pertunjukan Nah di tengah situasi ini Luffy mengatakan kepada Momo Bahwa kita harus naik ke atap Onigashima Namun di sisi lainnya Momonosuke sedikit pusing Tetapi ia berhasil meluruskan pandangannya Dan akhirnya memanjat menuju ke atap Onigashima Keduanya pun melewati lantai dua kastil Tepat di tempat Big Mom yang sedang bergelu dengan Kit Serta Torau disana Dimana disini Kit mengatakan What the hell Mugiwaraya Kaido Apa yang terjadi Ya semuanya terkejut melihat Momo dan Luffy disini Dan tak sampai disitu Momo kembali liar dalam terbangnya Sebab matanya kemasukan puing-puing batuan yang jatuh dari atas Dan Luffy tak mampu membantunya Dan Shin kembali ke atap Onigashima Dan terlihat Yamato kembali ke bentuk manusianya Eh dia kan iblis Dan ia terlihat Yamato yang kembali ke bentuk dasarnya Dan bersiap untuk menyerang Kaido Tetapi Teriakan Luffy menggema Dan itu disadari Yamato dan juga Kaido Kalau ada yang datang Dan terhususnya untuk Kaido Disini Kaido menata mereka dengan terkejutnya Sementara di sisi lainnya Luffy yang telah melihat Kaido Memberitahukan Momonosuke untuk mengejarnya Dan disini Momonosuke melakukannya Dan kali ini dia melakukannya sambil membuka matanya lebar-lebar Wuss Naga Momonosuke menuju pada Kaido Dan di panel berikutnya Yamato dan Luffy menyerang Kaido secara bersamaan Akan tetapi ya Baik Luffy dan Yamato tidak sadar akan masing-masing keberadaannya Jadi mereka tidak tahu kalau mereka saling menyerang secara bersamaan Dimana Shin Soku Gear Fort Snake Man Gomu Gomuno Haku Jaku Jetto Kavarin Tuar Luffy dan Yamato memukul Kaido secara bersamaan di wajahnya Dan serangan mereka berdua ini ya Menciptakan petir hitam yang menggelegar di satu panel itu Nah setelah serangan itu Yamato mulai sadar dan mulai memperhatikan Luffy Yang mana itu membuatnya bahagia Dan di sisi Luffy Oh ya mau Kau yang menahan Kaido disini ya Hmm arigato na Namun di panel berikutnya Kaido kembali comeback dan langsung berubah dalam bentuk naganya Dan langsung menuju posisi Momo dan Luffy berada Dan Kaido bertanya-tanya Bagaimana kau bisa selamat Mugiwara Dan siapa naga ini Perkenalkan dirimu Woi Aku selamat sebab aku tidak akan mati Apapun yang terjadi Karena akulah orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut Jawab Luffy Sementara Momonosuke Namaku Namaku Kozuki Momonosuke Pria yang akan menjadi Shogun di Wano ini Dan perkataan Momo ini ya Mendapatkan reaksi dari Yamato dan Kaido tentunya Wurururu Jadi kamu anak itu Tapi perlu kau camkan Dunia ini tidak butuh dua naga Dar minggu depan libur Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton